Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa kembali bersama DF channel beberapa waktu yang lalu saya pas lagi buka book di grup Facebook ya enggak sengaja saya nemuin skema ya teman-teman enggak nemuin dia lihat skema skema JT di situasi skemanya seperti ini teman-teman ini skema udah cukup lama sih sebenarnya di grup Facebook ini ada dua skema ya teman-teman nah saya mau coba dulu nih untuk membuat yang skema JR ini teman-teman karena saya juga penasaran dengan skema ini Oh ya tuh skema ini menggunakan trafo CT ya teman-teman saya udah siapkan untuk trafonya ini saya pakai trafo CT 1 ampere ya teman-teman ini kebalik ya apanya ini bagian besinya ini karena memang sudah waktu itu saya pasang di buku posisinya seperti ini karena yang dipakai yang atas jadinya saya balik Oke kita berdikini ya teman-teman ya saya mau coba sesuai dengan di skema ya menggunakan yang 12 12V ini oke langsung saja ya teman-teman kita pasang dulu ya untuk transistor ini menggunakan 8882 yang untuk pemasangannya ya ini yang saya ini ICB tiang jadi sebelah sini kolektor ya kaki kolektornya di sini kemudian ini ada dioda 1 ampere dipasang di sini ya kemudian pasang ini ada dioda lagi ya teman-teman ukurannya sama 1 ampere pasang di sebelah sini kemudian diseri dengan resistor untuk resistornya kalau di skema itu pakai 10 kilo ya saya nggak ada teman-teman jadi saya pakai yang 4,7 nah seperti ini ya teman-teman selanjutnya jumper di bagian ini di bagian eminator ya teman-teman di sini oke ini sudah jadi ya selanjutnya pasang untuk kabel out ini juga saya sudah siapkan untuk lampunya ya teman-teman kemudian ini nah ini untuk lampunya pakai lampu 5watt ya kemudian ini untuk kabelnya untuk outputnya di sebelah sini ya di bagian 220V kemudian ini kemudian yang satunya di sebelah sini sudah teman-teman selanjutnya untuk bagian supply ya untuk supply nya negatif di sini di sini di sini kalau nggak salah ya saya lupa coba nanti saya lihat skema nya kayaknya untuk input supply nya ada dua teman-teman teman-teman bisa dari sini atau dari sini kalau nggak salah coba nanti saya lihat skema nya lagi ya kita coba dulu ini dengan menggunakan jalur CT ya teman-teman kita coba ya untuk nyalakan rangkaian ini ini baterai nya berapa sih ya tegangannya apa habis ya coba saya ukur dulu masih kita coba lagi ya nggak bisa nyala ya teman-teman iya teman-teman tadi saya baru sebentar lihat skema nya ya jadi seperti ini teman-teman ntar nah oke untuk posisi positif ini bisa di sini atau nggak di sini terus untuk posisi ini jemperan ini kalau tidak nyala ubah di sebelah sini kemudian yang jalur output ini di sebelah sini kita coba dulu yang untuk positif ini dulu ya kita rubah ke sini masih belum nyala ya teman-teman oke kita coba ubah yang jalur output ini teman-teman oke sudah kita coba lagi ya nah sudah menyala teman-teman oh jadi seperti ini ya ini sudah menyala cuman ini redup redup banget ini teman-teman mungkin di kamera nggak begitu jelas ya dan trafonya bunyi teman-teman bunyi getar dikit coba kita ubah untuk input ini ya ambil di bagian CT seperti yang tadi ya teman-teman nah di sebagian CT sini masih sama teman-teman teman-teman hasilnya juga redup dan untuk getarannya trafo ini lebih kencang lagi ya dari pada yang sebelumnya kita coba cek arus saja ya teman-teman coba dengan kondisi cahaya seperti ini harusnya ke berapa berapa waduh cuman segini teman-teman dan pantesan redup banget tapi jelas ini irit ini irit banget mungkin satu baterai bisa tahan 12 jam kali ya oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu yang untuk video kali ini nanti saya coba rubah-rubah lagi siapa tahu nanti bisa hasilnya bisa lebih terang lagi ya teman-teman nanti kalau sudah ketemu yang cocok atau ketemu yang pas cahayanya bisa terang nanti saya buatkan tutorialnya kembali oke cukup sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati